Hai Assalamualaikum Hai Sini saya akan menjelaskan tutorial setting tenda 01 untuk jarak 500m ya IP defaultnya itu adalah 192 16821 jika kita browsing seperti ini dia tendanya dan api defaultnya tuh kita berhasil masuk ke radio tendanya adalah 1 2 1 ini dia enter saja termasuk passwordnya admin user admin password admin kemudian n ojin dan dia kita setting quick setup aja langsung ke client next hotspot saya tetra mandiri channel 13 dan sederhana sebelah saya ambil yang channel 11 ini dan klik transparantrisnya jangan dicentang kita hapus centangnya next the next the next and save biarkan sebentar dia ribut jika sudah selesai kita masuk lagi kita akan mengecek admin 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 disini yang sudah masuk saya punya radio access point kita cek disini ini adres tender 01 apakah sudah masuk ke radio dan juga ke mikrotik kita cek di laptop sebelah ini radio access point saya kita cek disini apakah sudah masuk adresnya adresnya sudah masuk ini dia berarti sudah masuk ke radio access point dan apakah sudah masuk ke mikrotik kita cek lagi ya di satu ini dia sudah masuk ke mikrotik disini saya sudah masukkan IP ini dia mak adresnya ini di mikrotik saya masukkan berarti berarti sudah bisa browsing cuman harus kita setting lagi netisnya kembali lagi ke laptop settingan sekarang kita akan setting netis 24 11e nya ini netisnya kita masukkan ke lan 4 3 2 atau 1 salah satunya ini untuk one seperti ini lagi nyambung kita masuk ke laptop untuk IP netis defaultnya ini dia ini dia kita masuk ke netop kita buat IP statistik seperti yang di mikrotik tadi disimak saja tapi gateway ada ati default gateway nya kita set kemudian kita masuk ke lan berapa orang yang bisa gunakannya set wiles kita setting access benik namanya black eagle 20 channel sini-sini buat 6 password masukkan password pasal password masukkan tes ya sukses kemudian setting jam oke sampai disini settingan selesai dan kita coba ke laptop sebelah setelah selesai kita kembalikan lagi lalu colokan laptop ini kita masukkan ke poe ke lan dari lan ini kita masukkan ke kita pindahkan ke wan 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 seperti ini seperti ini kita lihat disini jika lampu biru merahnya berkedip berarti video ini sudah menjadi klien kita ngetes lagi pakai wipi terus ke black eagle ya wipi nya ini dia masu masukkan masu itu masu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati